Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari Kelompok 2 Proplan Studi Pendidikan Fisikal Fakultas Tarbiyah dan Keburuan Universitas Islam Negeri Al-Oddin Makassar Angkatan 2022 Saya Reteana dengan NIM 206-001-22-028 dari Kelas Pendidikan Fisika B Saya Sejuat Dany R dengan NIM 206-001-22-017 dari Pendidikan Fisika B Perkenalkan saya Uji Ramadana dengan NIM 206-001-22-032 Dari Kelas Pendidikan Fisika B Di sini kami akan menjelaskan alat pengukuran massa yaitu peneraca Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari peneraca atau timbangan Peneraca atau timbangan ialah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran massa pada suatu endang Ada pun jenis-jenis peneraca atau penerbangan yaitu yang pertama mean balance atau balok keseimbangan Yang kedua, unicall balance atau meneraca ohaus Yang ketiga, unicall balance Yang keempat, unicall scale atau perimbangan penerbangan seperti yang saya pegang ini Yang kelima, unicall scale Yang keenam, unicall balance atau meneraca analitik Yang ketujuh, unicall balance atau meneraca pegas Dan yang terakhir, meneraca naci Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari bedroom scale atau timbangan alat badan Yang pertama, ada display Display adalah bagian untuk melihat skala atau pengukuran berat badan Hasil pengukuran berat badan Yang kedua, ada waging platform Yaitu bagian dasar yang tempat berdiri orang yang ingin mengukur massa Yang ketiga, yaitu pengaturan akurasi yang tertetap di bagian bawah Selanjutnya, saya akan membahas menaik kelebihan pada timbangan tersebut Yang pertama, tidak perlu memakai baterai Yang kedua, harga lebih terjangkau Dan yang ketiga, tampak sederhana dan mudah untuk dibaca Baiklah, berikutnya yaitu kekurangan pada meneraca bedroom scale analog Atau timbangan badan analog Kekurangannya yaitu Yang pertama, bisa rusak setelah penggunaan jangka panjang Yang kedua, akurasi bisa menurun Dan yang terakhir, yaitu pada timbangan badan analog ini cukup berat Dibandingkan timbangan badan digital Selanjutnya, cara penggunaan pada meneraca bedroom scale Atau biasa disebut dengan meneraca timbangan badan analog Yang pertama, yaitu letakkan timbangan tersebut pada permukaan yang datang Ada pun NST pada timbangan tersebut, yaitu 1 kg Lalu, pastikan penunjukan skala pada timbangan tersebut itu benar-benar di angka 0 Kemudian, berdiri di atas timbangan Dengan kedua kaki untuk mengukur masa badan kita Selanjutnya, lihat hasil pengukuran pada masa badan orang ini Yaitu 44 kg Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip fisika terhadap kinerja nyeraca bedroom scale analog Yaitu menggunakan sistem pegas yang berada pada bagian dalamnya Sistem pengukuran yang bekerja pada bagian dalam Yaitu sistem pegas biasanya digunakan untuk mengukur berat Dan perubahan panjang pegas yang berada pada dalam timbangan ini Dipengaruhi oleh berat yang diukur Namun, outputnya yang ditampilkan berupa nilai masanya Dimana akannya sudah dikonversikan Cara mengkonversinya yaitu F sama dengan KX Dimana F adalah gaya K adalah konstan terpegas Dan X merupakan perubahan panjang sepegas Nah, gaya yang bekerja pada pegas ini Dalam kasus timbangan badan adalah F sama dengan W Dimana W adalah E masa dikali gravitasi Sehingga M dikali G sama dengan KX Dimana gravitasi diketahui Sedangkan K dan X pasti sudah ditentukan Sebelum pembuatan timbangan Jadi, itulah tadi konsep fisika Pada neraca dan logical analog Atau timbangan badan analog Baiklah, kesimpulan pada materi yang telah kami sampaikan Yaitu Timbangan atau neraca Merupakan alat yang digunakan Untuk mengukur suatu masa benda Selanjutnya, yaitu fungsi Dari neraca bedroom scale analog Yaitu dapat digunakan untuk mengukur masa seseorang Berikutnya, yaitu prinsip fisika Yang bekerja pada neraca bedroom scale analog ini Yaitu menggunakan sistem pegas Dan hadapun cara membaca pengukurannya Pastikan pandangan mata Atau cara melihatnya sejajar Dengan skala badan timbangan tersebut Itulah tadi penjelasan dari kami Mengenai materi tentang alat pengukuran masa Yaitu neraca bedroom scale Bila ada kesalahan, mohon di maafkan Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton